Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Freddy di channel LianX Gamers Kali ini kita akan membahas sebuah game namanya Stellar Next guys Ini game ini di playstore sudah ada ya Cuman kalian belum bisa download guys Jadi kalau kalian ingin coba game ini, kalian bisa request sama saya aja Oke kita langsung aja masuk ke gamenya ya guys ya Oke guys ini game ini ya, saya habis cek ini kurang lebih full size-nya kalian akan butuhnya itu 650 Mega aja Tapi ini saya belum tahu juga apakah dia ada tepuk tambahan untuk additional data, nanti kita akan lihat aja guys Tapi awal install ini 650 Mega aja Oke ini pembukaannya ya guys, kita skip aja ya, takutnya nanti kena copyright guys Karena ada lagu, ada lagunya ini guys Saya agak khawatir aja copyright gitu ya Oke nanti kalau kalian ingin lihat pembukaannya ya kalian saksikan aja langsung guys ya di handphone kalian Oke disini kita akan coba ini tipe-tipe game role playing ya RBG ya guys ya Dan disini Kita ada di home base-nya ya guys ya Oke guys, ini sebagian masih bahasa Jepang ya Dan itu di settingannya sendiri ini masih bahasa Jepang semua guys Gak ada bahasa lainnya, jadi memang ini untuk regional Jepang ya seharusnya Cuman kalau kalian maksain ingin main ya gak apa-apa guys gitu Karena kalau game-game RPG ini kan bisa ketebak ya Kayak gini nih bahasa Jepang gak tertahal, sebagian juga ada bahasa Indonesia nya gitu Dan disini saya sudah level 2 sih guys Kita akan lihat gameplaynya seperti apa ya Secara grafiknya ini agak Agak-agak racun sih, bagus sih guys ya Cuman ya begitulah ya Jadi khas Jepang guys Oh ya ini untuk geofrontnya ini Sorry, geofront, apa karakternya ya Karakternya, tela next-nya ini Ini ada beberapa job guys Eh bukan job tapi elemen ya Jadi disini ada elemen air, api, angin, nature ya Lalu ini light ya sama dark Oke ini elemennya seperti itu untuk karakternya sendiri ya Dan disini saya belum semuanya kebuka guys Ini kan ada kayak inventorynya nih Lalu juga satu lagi ini Ini saya kurang tahu nih guys Ini ketutupan guys Ini reservation nih setelahnya guys ya Oke kita langsung cari aja matchnya untuk gameplaynya seperti apa ya guys ya Oke kita di stage 1 strip 1 ya Nah gamenya ini game tune base gitu guys Jadi kita akan pilih posisi ya Sesuai posisinya aja Awal awal sih kita langsung aja Dan disini untuk kita battlenya ini Memperlukan energi ya Setiap kita battle ini butuh 10 guys ya Jadi kita langsung aja kita battle aja guys Kita akan lihat ya game nya kayak gimana ya Oh ya by the way game ini yang don't Star 100 orang belum banyak sih memang Eh disini speednya bisa naikin bisa di auto juga ya Skillnya ya kalau bisa attacknya auto juga Kalau skillnya ini aja bisa dinaikin Sama speednya Gambarnya sih jadi khas lucu-lucu gitu ya Kayak gambar-gambar Gambar-gambar Enim lah emang ya Oke kita menang awal awal guys Oke kita skip aja ya langsung Nah kurang lebih seperti itu Ini step 1 kita sudah selesai ini questnya guys ya Nanti kita akan diselesaikan step 1 step 2 ya Jadi ikutin aja questnya awal-awal ya Nanti kalau lama-lama sih Sausaha sih tambah susah ya itu pasti Awal emang pasti mudah ya oke eh sebelumnya disini saya coba-coba dulu ya Kok gak sedih setting apa-apa ya Pansom ini Oke eh Ini seharusnya kita tetapi gratis nih Oh nih udah dicekin satu ini kedua ini kita tetap 80 saya sebut energi dulu aja ya karena akan Ini bahasa Jepang saya agak bingung guys Lalu login yang sampai hari ketujuh kita dapat karakter SSR guys Jadi kalian kalau main ini di hari ketujuh pasti dapat karakter SSR itu pasti Oke disini kita bisa ganti nama ya guys ya Kita sesuaiin aja kita di level 3 ya Oke kita langsung aja untuk match lagi guys Kita karakter masih cuma ada 3 ya Nah jadi biar langsung aja guys Ini ada tombol open Nah kurang lebih seperti itu sih guys gini Kalau banget Misal auto ya ini tipe-tipe game santai ya Jadi buat kalian yang banyak dibukan gitu ya Ya kalian bisa guna game ini untuk pakai auto dan speednya dicepetin gitu ya Karena ini memang game-game tipe-tipe santai guys Kalau misal kayak game-game yang nggak santai itu kayak metria itu nggak tahu-tahu Jadi kalau kalian main ya manual gitu Itu kalau buat orang yang sibuk Kalau game-game gini untuk kalian yang Kesibukan kegiatannya banyak sih masih bisa main Oke disini kita langsung aja naikin levelnya ke level 3 ya ini tidak naikin level 3 Nah kalau udah oh dua hero ya oke Ini maksimalnya sampai level 40 ya nanti bisa naik lagi ya Kakak lihatin tuh saya mainin Oke disini kita akan question tuh nyelesain sampai level stage-nya ya misinya stage 1-4 Oke kita langsung aja guys Oh ya by the way guys ini saya mainnya ini pakai emulator ya Jadi kalau di handphone seharusnya sih lancar banget ya Karena di emulatornya lancar banget guys Tuh ya Ini karakternya kebanyakan ini Jadi image ini pembantu guys oke Karakternya kebanyakan cewek disini guys Dan seperti biasa ciri khas Jepang ya guys ya Saya nggak ngerti nih guys bahasanya guys Sudahlah saya skip aja lah guys Oke kita langsung set 1-4 ya Disini kita dapat 1 karakter lagi ya Cuman Entah kenapa nggak bisa dipasang ya Mungkin saya ganti dulu deh guys Gini guys Oke nggak ini guys Oke deh kita siar dulu deh guys Cuman bisa 3 ya Wah belum ada arah apa guys Masih level 1 guys Cuman dia bagian ini guys Dia kalau saya lihat jobnya tuh Dia bagian Eng ya Jadi yang tahan badan guys Wah keren Dan oke animasinya boleh sih ya Menarik sih animasinya sih menarik sih Karakternya juga Good-Good gitu ya guys ya Oke kita geofront Disini kita bisa untuk Terserah saya sih nggak ngerti bahasanya guys yaudahlah Tepah aja deh Mungkin kalau kalian yang bisa bahasa Jepang ya Apalagi udah pasif untuk baca bahasa Jepang gitu Ya ini pasti kalian suka sih guys Oke mungkin Saya lanjut lagi ke satu strip Bermai guys ya Oke ini ada auto nya Oke akhirnya bisa dipakai semuanya Empat tempatnya ya Dan Oke deh Kita langsung aja guys Tepah aja deh Nggak ngerti bahasanya Wah keren keren boleh-boleh-boleh Oh itu ada barriernya ya Dia untuk apa physical sama mythical defense kali ya Untuk reduce ya Mantap Yuk kita lanjut lagi guys Ini udah selesai lagi nih Nah observation Oke kan reservation Observation nya udah terbuka guys Untuk observation nya ya Oke Disini kita bisa nge-gacca guys Dan Saya Saya skip aja Semoga dapat SSR D1 Dapat guys SSR 1 guys Dapat guys Kita skip aja deh Wah Dapat R Oke Ini dapat SSR kali ya Wah Ini SSR guys Dapat 1 guys Mantap guys Oh Karakternya lucu-lucu gitu ya Bagus Oke Kita lanjut lagi guys Nah disini kita sudah dapat SSR ya Dan mungkin kita bisa Oh kita punya satu kartu lagi Cuma nanti aja deh Dan sekarang kita bisa ke Stella next nya guys ya Kita naikin itu SSR nya dulu ya Kita sudah punya 2 SSR ya Dan disini kita naikin terlebih dahulu aja guys Oke Mantap Oke level 4 Kalau yang SSR ini Saya naikinnya sih Ini gak sayang sih saya naikin aja Tapi sesuai kebutuhan juga ya Kan udah level 5 ini level 3 Masa saya naikin lagi Oke Nah ini kalau udah gini guys Ini Kita lihat ya Ini ada beberapa Ini lebih kecepatannya kali Kita belum punya itemnya ya Oke Sekarang kita akan Lanjut lagi ya Ke Ini ada Harus ada 4 karakter ya Level 5 ya Yaudah lah Oh kebapas guys Kita naikin aja deh Oke Udah guys Sekarang kita lanjut ke 1 SSR 7 ya guys ya Nah disini kenapa belum bisa buka Oh Kita ke 1 SSR 6 dulu guys Wah Oh iya Sorry ya Saya lupa Pasang hero SSR nya ya Jadi Jadi ini masih hero yang lama Yang sebelumnya Untuk Posisi informasinya Ini kalian bisa pakai auto guys Yang tadi saya lakukan itu ya So kalian mau manual juga Silahkan Disini saya akan lanjutkan Suatu SSR 7 ya guys ya Nah seperti ini Ini kita bisa autoin guys Nah kayak gini guys Wow Ini ada bossnya Keliatannya guys Hmm Depan nih guys Nah beda jauh guys Langsung guys Wah Sakit guys Di mixnya guys Wow Mantap guys Wah Akhirnya menang lagi Ya kesimpulan saya sih Untuk game ini ya Jadi kita langsung aja Masuk kesimpulan guys Ya Untuk kalian yang suka game-game RPG Yang Ada autonya ya Terus juga Lebih ke kartu gamenya Lalu juga Karakternya yang Cute-cute Seperti ini ya Google-cute ya Ini boleh deh Kalian coba guys Ya Cuman Semoga aja Cepet Versi globalnya Sienyak luar Yang ini kan Masih versi Regional Jepang Guys Kalau kalian Tendut di Playstore Ini belum bisa Memang sudah ada Itu pun Masih bahasa Jepang Ya Nama Cutul Game-nya Yang buat Book apps ya guys Cuman Ini Belum bisa Ditunut guys Jadi saya Dunutnya pun Juga melalui APK Google Atau APK Pure Jadi kalian bisa Dunut disana Kalau ingin coba Oke Mungkin Hanya itu sih guys Yang bisa saya Sampaikan ya Jadi untuk kalian Yang Baru datang Di channel ini Ya Merasa Video ini Bermanfaat ya Buat kalian Kalian bisa Subscribe channel ini Guys Ya Itu cukup Membantu ya Lalu juga Kalian jangan lupa Untuk komen aja Guys Untuk Diskusi ya Mungkin Tidak selalu Saya yang bisa Jawab ya Mungkin bisa Jadi Kalian ada Yang sudah Main dan Lebih paham Kalian bisa Saling jawab Disana guys Kalian bisa Diskusi ya Oke Mungkin sekian dulu Dari game Setelah Next ya Jadi Terima kasih Yang sudah Tonton Sampai Habis Dan Sampai jumpa lagi Di video-video Saya selanjutnya Guys Oke Bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.